Intro Gawat, makin panas Inilah 3 berita politik terbaru hari ini Berita pertama Viral, referendum tolak ibu kota baru Fandizon Usul tolak Nusantara DPR RI sudah mengesahkan undang-undang IKN Ibu kota negara Fraksi PKS Menjadi kelompok yang menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Terbaru, Wakil Majelis Syuruh Partai Keadilan Sejahtera Sekaligus anggota DPR RI Hidayat Nurwahid Menyuarakan referendum pemindahan ibu kota negara Sementara, di Twitter Viral Tagar Terpisah politikus Gerindra Fandizon Mengusulkan nama untuk calon ibu kota negara di Kaltin Fandizon berpendapat Sebaiknya, nama IKN mengikuti Kazakhstan Yakni, menggunakan nama kepala negara Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Memutuskan Kata Nusantara Sebagai nama wilayah IKN di Kaltin Oleh karena itu Hidayat Nurwahid ingin Ada referendum berpindahan ibu kota Sikap masyarakat harus diukur Wakil Majelis Syuruh itu Berharap agar referendum terkait perpindahan ibu kota Menurut HNW, hal itu bisa mengukur Sikap masyarakat dengan lebih detail Dia menyampaikan Pernyataan tersebut dalam diskusi terbuka Yang tayang di Youtube HNW menilai Selama ini sangat jarang Ada survei mengumpulkan aspirasi masyarakat Terkait perpindahan ibu kota Dari segitu banyak lembaga survei Yang melakukan survei Tapi tidak ada satupun lembaga survei Yang mensurvei terkait sikap rakyat Terhadap isu rancangan undang-undang RUU Tentang ibu kota negara Atau perpindahan ibu kota negara Ujarnya Padahal Menurut Wakil Ketua MPR RI itu Hal tersebut penting Mengingat suara rakyat Akan menjadi jelas secara statistik Dan bisa diukur Terlebih Ketika Presiden Indonesia Jokowi Dodo Melontarkan wacana perpindahan ibu kota Jokowi meminta izin terlebih dahulu Kepada rakyat Hal itu disampaikan Jokowi Di forum resmi ketika rapat MPR Pada awal sekali Jokowi menyampaikan Meminta izin kepada rakyat Indonesia Untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Ujar HNW Meniru ucapan Jokowi Karena itu Menurut HNW Suara rakyat Harus didengar Apakah mengizinkan Atau rakyat memberikan catatan Atau rakyat sepenuhnya mendukung Itu harusnya Diukur juga Kata dia Dan selama ini Instrument yang biasa digunakan Untuk mengukur hal itu Adalah dengan disurvey Namun Akhir-akhir ini Justru tidak ada lembaga survei Menampilkan Hasil surveinya Kemudian Jika memang Banyak penolakan Dan banyak mendapat kritik Menurut HNW Jalan terbaik adalah Dengan referendum Kritik juga sudah dilakukan Secara terbuka Dan argumennya Juga terbuka Sangatlah wajar Sesungguhnya dilakukan Referendum saja Mengetahui sesungguhnya Yang dimau rakyat itu Bagaimana Tapi Referendum pun Tidak terlaksana Setelah RUU-IKN Disahkan menjadi Undang-Undang IKN HNW mengaku melihat Sejumlah polling Di media sosial Yang menunjukkan bahwa Perpindahan Ibu Kota Banyak ditolak Termasuk yang dilakukan Politisi Partai Demokrat Johnson Sintindaon Yang mengumpulkan suara Lebih dari 1.800 pengguna Twitter Yang mayoritas Menolak Perpindahan Ibu Kota Ternyata 93 persen Pernyataan Tidak setuju Pujar HNW Di DPR RI Baru saja mengesahkan RUU-IKN Nusantara Menjadi Undang-Undang Dalam Rapat Paripurna Yang dilaksanakan Di Gedung Nusantara II Senain Jakarta Selasa 18 Januari Mekanisme sidang Dilakukan dengan Pembacaan sikap Dari masing-masing Praksi Hasilnya 9 fraksi Hanya 1 fraksi Yaitu PKS Menolaknya Sementara 8 fraksi lain Yaitu PDIP Golkar Gerindra Nasdem Demokrat PAN PKB P3 Dan PKB Menyetujui RUU-IKN Menjadi Undang-Undang Berita kedua Gawat Ogah minta maaf Soal kajati berbahasa Sunda Arteria PDIP Kena sentil Sosok ini Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan Meminta kepada masyarakat Melaporkannya Kekamah-Kamah Kehormatan Dewan Atau MKD DPR apabila memang Tidak berkenan Dan menganggap Pernyataannya Salah Soal permintaan Mengganti kajati Yang menggunakan bahasa Sunda Dalam perapat Akibat pernyataan itu Arteria didesak Sejumlah pihak Untuk meminta maaf Namun Arteria menilai Pernyataannya tidak salah Karena tidak dimaksudkan Untuk mendiskreditkan Orang Sunda Karena itu Yang meminta masyarakat Untuk melaporkan Ke MKD Apabila menganggap Ada yang salah Dari pernyataannya Sebagai anggota DPR RI Di dalam rapat kerja Komisi 3 Kalau saya salah Kan jelas Kan jelas Mekanismenya ada MKD Apakah pernyataan salah Kita ini demokrasi Silahkan Kalau kurang berkenan Dengan pernyataan saya Silahkan saja Katanya Tetapi Di sisi lain Arteria meminta publik Memahami dan Mencermati Apa yang ia sampaikan Terkait kejati Tapi izinkan saya Juga menyatakan Yang demikian Repot dong Kalau anggota DPR Tiba-tiba seperti ini Kita punya mekanisme Kita punya kanal-kanalnya Dan saya bisa membuktikan Yang saya katakan itu Tidak ada maksud Untuk mendiskreditkan Ini bagian dari Komitmen kami DPR Komisi 3 Ujar Arteria Oleh karena itu Ridwan Kamil Ingin Arteria Minta maaf Pernyataan Arteria Dahlan Soal bahasa Sunda Dinilai menyinggung Warga Sunda Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil pun Menghimbau Arteria Dahlan Segera meminta maaf Ridwan Kamil meminta Kepada anggota DPR tersebut Meminta maaf Kepada masyarakat Sunda Yang berada di berbagai daerah Di Nusantara Jadi Saya menghimbau Pak Arteria Sebaiknya meminta maaf saja Kepada masyarakat Sunda Di Nusantara ini Tapi Kalau tidak dilakukan Pasti akan Berekskalasi Karena sebenarnya Orang Sunda itu Pemaaf ya Jadi saya berharap Itu dilakukan Kata Ridwan Kamil Ia menilai Pernyataan yang dilontarkan Anggota DPR Melukai kebenekaan NKRI Maka Dari itu Yang mengingatkan Arteria Dahlan Dengan cara baik-baik Karena sejatinya orang Sunda itu Memiliki sifat Silih asih Silih asah Silih asuh Menurut saya kekayaan Keberagaman Makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu Mewakili semangat itu Jadi Kalau ada yang raksis Seperti itu Menurut saya Harus diingatkan Tentunya Dengan baik-baik dulu Sebut Ridwan Kamil Ria yang kerap Di Sapa RK itu Menyesali Pernyataan Anggota DPR itu Karena telah Melukai Sebagian besar Warga Sunda Di seluruh Indonesia Berkait Bahasa daerah Yang menyebut Merupakan Kekayaan Nusantara Yang sudah ada Sejak ribuan tahun lalu Dan patut Dilestarikan Jadi Saya menyesalkan Statement dari Pak Arteria Dahlan Terkait masalah Bahasa ya Yang ada ratusan tahun Ribuan tahun Menjadi kekayaan Nusantara ini Katanya Dalam beberapa Agenda kunjungan kerja Ke berbagai provinsi Di Indonesia Kang Emil Sering melafalkan Bahasa daerah Di selasambutannya Hal itu dilakukan Guna melestarikan Bahasa daerah Agar tetap Ada hingga Anak cucu kita Di masa depan Saya sudah cek Kemana-mana Media bisa buktikan Saya kira Tidak ada rapat Yang sifatnya normal Dari A sampai Z Bahasa Sunda Yang ada itu Ucapan selamat Pembukaan pidato Atau penutup pidato Atau di tengah-tengah Ada celetukan-celetukan Yang saya kira Wajar-wajar saja Dan begitu Ujarnya Makanya Harus ditanya Mana buktinya Yang membuat Tidak nyaman Bayangan saya Kelihatan tidak seperti Yang disampaikan Persepsinya Seperti itu Seperti disini Kan saya akhiri Matur Suksma Saya ke Aceh Saya bilang Trimong Goenaseh Kan begitu Saya ke Jogja Kembali bilang Maturnumun Pak Sultan Dan sebagainya Itu kan Malah keren Ungkap Ridwan Kamil Ia berharap Kejadian seperti ini Tidak menimbulkan Perbedaan Sebagai perdebatan Melainkan daripada itu Melihatnya Dari sisi keberagaman Dan kekayaan Sebagai bahasa daerah Di Indonesia Kita ini Terbagi dua Dalam melihat perbedaan Ada yang melihat perbedaan Sebagai kekayaan Sebagai rahmat Saya berharap Mayoritas kita Melihat perbedaan itu Seperti itu Selamat menikmati